Anak naga, Bulim Hang Yun, jilip tuju. Sore harinya, Tio Hon Leong memasuki sebuah lembah. Mendadak terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Betapa terkejutnya Tio Hon Leong, ia langsung melesat ke tempat suara jeritan itu. Dilihatnya, seorang tua sedang menyiksa beberapa orang yang terikat di sebuah pohon. Tio Hon Leong terbelalak, karena orang tua itu berwajah seram, yang tidak lain adalah Simo, iblis dari barat, Bu Yungo yang pernah menyiksanya. Berhenti bentak Tio Hon Leong sambil melesat ke hadapannya. Eee Simo tersentak ketika melihat seorang pemuda muncul di hadapannya. Anak muda, siapa engkau Simo sahut Tio Hon Leong dengan kening berkerut? Cepatlah melepaskan mereka hihihihi, Simo tertawa terkekeh-kekeh. Anak muda, berdasarkan apa engkau menyuruhku melepaskan orang-orang ini berdasarkan kebenaran sahut Tio Hon Leong? Anak muda Simo menatapnya tajam. Engkau berdasarkan kebenaran, aku berdasarkan hukum rimba persilatan, siapa kuat dan berkepandaian tinggi, dialah yang berkuasa Simo sahut Tio Hon Leong dingin. Cepatlah engkau melepaskan mereka anak muda Simo tertawa. Kelihatannya engkau berbakat dalam hal ilmu silat walau aku sudah punya seorang murid, tapi aku masih bersedia menerimamu sebagai murid. Aku tidak sudi menia di muridmu. Kenapa? Karena hatimu jahat sekali. Siapa sudi menjadi muridmu? Anak muda sepasang melepaskan. Itu Simo membaralah mendadak memekik keras sambil menyerang Tio Hon Leong. Tio Hon Leong memang sudah siap dari tadi, maka begitu Simo menferang, ia berkelit menghindari serangan itu sekaligus mengerahkan Kiu Yang Sinkeng. Hihihi Simo tertawa terkepeh-kekeh. Anak muda tak disangka engkau berisi juga nah, sambutlah serangan berikutnya Simo mulai menyerangnya lagi. Tio Hon Leong berkelit dan kini mulai balas menyerang dengan ilmu Tai Kekun yang lemas itu. Ternyata engkau murid Bu Tong Pei ujar Simo dingin bagus sudah lama aku ingin mencoba kepandayan Bu Tong Pei, dan hari ini adalah kesempatanku Simo mulai mengeluarkan ilmu andalannya, sedangkan Tio Hon Leong mengeluarkan ilmu Tai Kekun bercampur dengan ilmu Kian Kun Tai Lo Ie oleh karena itu, ia dapat bertahan dan menyerang pula. Itu membuat Simo penasaran sekali sekonyong-konyong ia memekik keras sambil menjongkokkan badannya, ternyata ia ingin mengeluarkan ilmu simpanannya yang paling lihai dan hebat, yaitu hal mo Kang, ilmu kodok. Krok-krok-krok Simo mengeluarkan suara kodok itu membuat Tio Hon Leong tercengang. Di saat itu Simo meloncat menyerang Tio Hon Leong. Tidak ada pilihan lain bagi pemuda itu, karena sudah tidak sempat berkelit, maka terpaksa menangkis ilmu Kiu Impe Kut Jiao. Belaam Tio Hon Leong terpental beberapa depa, sedangkan Simo termundur-mundur beberapa langkah. Hihihi Simo tertawa terkekeh-kekeh. Pantas engkau bertingkah di hadapanku, ternyata engkau memiliki kepandaian tinggi bagus-bagus. Simo mulai menyerangnya lagi Tio Hon Leong melawannya dengan ilmu Tai Kekun, Kian Kun Tai Loie dan Kiu Impe Kut Jiao akan tetapi, Tio Hon Leong kurang berpengalaman dan iwakangnya masih betum begitu tinggi, sehingga terdesak sesudah puluhan jurus kemudian. Hihihi anak muda, aku harus membunuhmu Seru Simo sambil memergencar serangannya. Kini Tio Hon Leong cuma mampu menangkis dan mengelak, sama sekali tidak mampu balas menyerang. Pada saat bersamaan, terdengarlah suara tawa yang amat keras. Hahaha Simo yang amat terkenal hanya berani menghina anak muda, itu sungguh membuat aku kagum dan salut terdengar pula ucapan yang menyindir, dan tak lama muncullah seorang tua berpakaian sastrawan. Ketika melihat kehadiran sastrawan itu, Simo berhenti menyerang Tio Hon Leong. Maka pemuda itu langsung menarik nafas lega. Lam Hiye, orang aneh dari selatan, Simo menatapnya tidak senang. Engkau ingin mencampuri urusanku? Hahaha ternyata sastrawan tua itu adalah Lam Hiye. Kita memang ada perjanjian, selama sepuluh tahun ini dilarang saling mengganggu akan. Tetapi, saat ini tanganku gatau karena melihat engkau menghina anak muda itu. Kalau engkau melepaskannya, tentunya aku pun tidak akan turut campur lagi hektometer dengu Simo dingin. Itu sama saja engkau ingin cari gara-gara dengan ku baik, Lam Hiye tertawa. Katakanlah aku memang ingin cari gara-gara dengan engkau, lalu engkau mau apa engkau, Simo melotot. Sudahlah hujar Lam Hiye lebih baik melepaskan anak muda itu. Kalau tidak, kita terpaksa bertarung Simo berpikir sejenak, kemudian memandang Tio Han Leong seraya berkata dengan dingin sekali. Anak muda aku melepaskanmu sekarang, tapi kalau bertemu kelak, engkau pasti kubunuh terima kasih atas kemurahan hatimu sahut Tio Han Leong sambil memberi hormat. Tapi aku harap lociam poe sudi melepaskan mereka juga anak muda Simo melotot. Maksudmu mereka yang terikat di pohon itu ya Tio Han Leong mengangguk. Tidak Simo menggelengkan kepala. Aku tidak akan melepaskan orang-orang itu kalau lociam poe tidak melepaskan mereka, aku pun tidak mau pergi ujar Tio Han Leong. Itu adalah urusanmu, anak muda sahut Simo ee, keeh Lam Hiye menggaruk-garuk kepala. Aku pun tidak bisa pergi Lam Hiye metu Simo berapi-api. Engkau, matamu berapi-api, marah ya? Kalau begitu, mari kita bertarung saja ujar Lam Hiye sambil tertawa. Tanganku memang sudah gatal, ingin sekali bertarung denganmu kita sudah ada janji, lima tahun lagi kita akan bertanding sahut Simo sambil tertawa dingin. Baik kalau kalian tidak mau pergi, aku yang pergi Simo langsung melesat pergi. Tio Han Leong segera melepaskan tali yang mengikat beberapa orang di pohon itu. Terima kasih, Siow Hiyap, ucap mereka. Paman-paman, cepatlah kalian tinggalkan tempat ini ujar Tio Han Leong. Mereka mengangguk, segera memberi hormat kepada Lam Hiye, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Hahaha Lam Hiye tertawa gelap, kemudian menatap Tio Han Leong dengan penuh perhatian seraya berkata, Anak muda, kepandalanmu cukup tinggi, bolehkah aku tahu siapa dirimu Loh Chiam Poe? Namaku Tio Han Leong, jawab pemuda itu. Terima kasih atas pertolongan Loh Chiam Poe. Haha Lam Hiye tertawa Han Leong, mari kita duduk untuk mengobrol sebentar, engkau tidak berkeberatankannya. Loh Chiam Poe Tio Han Leong mengangguk. Mereka berdua lalu duduk di bawah pohon. Lam Hiye terus menatapnya, lama sekali barulah membuka mulut. Engkau mahir ilmu silat kai kekun, apakah engkau adalah murid Butong Pei secara tidak langsung? Aku memang murid Butong Pei Tio Han Leong menjelaskan. Sebab kakeku adalah murid Butong Pei, siapa kakekmu Tio Chui San? Ternyata kakekmu adalah salah seorang Butong Cip Hiyap. Ayahmu pasti Tio Buki yang amat kesohor itu, ya, Han Leong Lam Hiye tersenyum. Aku tinggal di Thaili, julukanku adalah Lam Hiye baru beberapa tahun aku berkecimpung di rimba persilatan Tionggoan, dan di saat itu pula muncul Tongko Ayo Eyesu Bin, Simo Bu Yungno dan Pak Hangan Bun Kim. Kepandaian kami terempat boleh dikatakan seimbang, oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Tapi Simo kelihatan agak segan pada Lo Chiam Pungue, bukan segan, sahut Leng Hiye. Melainkan Enggan bertarung denganku, sebab ia tidak mau ambil risiko bertarung denganku. Dia sangat licik, akal busuknya pun banyak Lo Chiam Pungue, tanya Tio Han Leong mendadak bagaimana sifat Tongko Ayo dan Pak Hang. Mereka berdua tidak bersifat licik maupun jahat, namun Tongko Ayo agak sesat sedangkan Pak Hang agak kegila-gilaan, Leng Hiye memberitahukan, oh ya, belum lama ini dalam rimba persilatan telah muncul sebuah perkumpulan misterius, Heo Leong Pang betul, Leng Hiye manggut-manggut. Ketua Heo Leong Pang berkepandaian sangat tinggi sekali. Dia adalah seorang wanita berusia lima puluhan. Wajahnya dingin dan hatinya jahat, siapa berani menyinggung perasaannya pasti dibunuhnya. Sebulan yang lalu, Ketua Heo Leong Pang itu mengundang kami bertemu di Pek Ho Ake, Lembah Bunga Putit. Ternyata Ketua Heo Leong Pang itu menghendaki kami bergabung. Aku dan Tongko Ayo serta Pak Hang langsung menolak, sedangkan Simo bilang akan pikir-pikir dulu. Kelihatannya Simo berniat bergabung dengan Ketua Heo Leong Pang. Kalau itu terjadi, Heo Leong Pang pasti tumbuh sayap, sebab Simo adalah Ketua Golongan Hitam. Rimba persilatan pasti akan dilanda banjir darah. Kalau begitu, ujar Tio Han Leong setelah berpikir sejenak locian poe, Tongko Ayo dan Pak Hang bergabung saja kami bertiga bergabung. Hahaha, Lem Hiye tertawa gelap itu merupakan hal yang tak mungkin, memangnya kenapa Tio Han Leong heran. Kami bertiga sangat tinggi hati, tidak akan saling mengalah satu sama lain. Maka kami bertiga tidak mungkin bisa bergabung, dan itu sangat menguntungkan Heo Leong Pang. Lagi pula Simo amat licik dia berniat bergabung dengan Heo Leong Pang, sudah pasti punya tujuan tertentu. Simo punya tujuan apa dia ingin menjadi Bulim Beng Cu. Begitu pula Ketua Heo Leong Pang. Dalam hal tersebut mereka pasti akan berunding lama, Bulim Beng Cu aku sudah dengar, ujar Lem Hiye sambil memandang Tio Han Leong. Belasan tahun lalu, ayahmu telah diangkat sebagai Bulim Beng Cu. Namun sudah belasan tahun pula ayahmu menghilang entah kemana, maka banyak jago dari berbagai aliran ingin merebut kedudukan itu. Bulim Beng Cu, Gumam Tio Han Leong, itu cuma merupakan sebuah nama kosong. Eh Lem Hiye terbelalat ayahmu adalah Bulim Beng Cu, kenapa engkau malah mengatakan begitu locian poe, Tio Han Leong tersenyum getir. Lo Lem Hiye menatapnya tidak mengerti. Kenapa engkau? Apakah telah terjadi sesuatu atas diri ayahmu locian poe? Aku ingin bertanya bagaimana kepandaian locian poe dibandingkan dengan kepandaian ayahku mungkin, sahut Lem Hiye jujur. Aku masih kalah setingkat dibandingkan dengan kepandaian ayahmu, locian poe pernah dengar tentang para dalai lama-dalai lama ya, para dijalai lama hanya terdapat di Tibet, mereka rata-rata berkepandaian amat tinggi, ujar Lem Hiye tapi tidak pernah berkecimpung dalam rimba persilatan Tionggoan. Mereka tidak pernah berkecimpung dalam rimba persilatan, namun pernah bertarung dengan ayahku, Tio Han Leong memberitahukan. Aku menyaksikan pertarungan itu oleh Lem Hiye tampak tertarik bagaimana hasil pertarungan itu ayahku terluka, bahkan terbakar oleh liat kawetan milik para dalai lama itu, jawab Tio Han Leong dengan wajah murung, itu bagaimana mungkin Lem Hiye tidak percaya Tio Buki kalah bertarung dengan para dalai lama. Para dalai lama itu berjumlah sembilan orang, tutur Tio Han Leong mengenai ilmu istimewa yang dimiliki para dalai lama itu. Maka ayahku tidak sanggup melawan mereka, bukan main Lem Hiye terbelalak itu sungguh luar biasa. Tak disangka para dalai lama itu memiliki kepandayan istimewa. Tapi aku tidak pernah mendengar tentang mereka, mungkin mereka sudah pulang ke Tibet, kalau kepandayanku sudah tinggi sekali, aku pasti ke Tibet mencari mereka. Ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh engkau ingin membalas dendam hanya ingin membuat perhitungan dengan mereka, sebab mereka membunuh bibiku, oh oh Lem Hiye manggut-manggut. Tapi engkau harus berhati-hati, karena kepandayan mereka begitu tinggi, ya, Tio Han Leong mengangguk, Han Leong Lem Hiye memandangnya sambil tersenyum. Rasanya aku cocok sekali denganmu, namun kita terpaksa berpisah sekarang. Kelak kita akan berjumpa lagi, Lem Hiye melesat pergi, namun masih terdengar suara seruannya sayup, sayup, Han Leong hati-hati terhadap Simo, dia sangat lecik dan jahat, terima kasih atas perhatian lociam poesahut Tio Han Leong dan berseru pula menggunakan iwakang. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi kelak. Tio Han Leong mulai mendaki siau Sipsan ketika ia sedang mendaki melalui jalan gunung yang sempit, mendadak muncul beberapa huas hiu omi tohut ucap salah seorang dari mereka. Anak muda, engkau mau ke mana aku mau ke kuil Siaw Lim Sia? Kalian adalah huas hiu omi toh Siaw Lim Sia? Tanya Tio Han Leong. Betul, huas hiu omi toh mengangguk anak muda, mau apa engkau ke kuil kami? Aku ingin menemui kakek ini, jawab Tio Han Leong dan menambahkan. Juga ingin menemui kengbun hang Tio kakek ini. Maksudmu ingli heng tanya huas hiu omi toh anak muda, sudah belasan hari intai hiap meninggalkan kuil kami huas hiu omi toh memberitahukan. Oh Tio Han Leong tercengang tapi kakek ini belum tiba di gunung butong. Taisu, bolahkah aku bertemu kengbun hang Tio ada urusan apa engkau ingin bertemu hang Tio kami dan siapa engkau Taisu? Namaku Tio Han Leong, pemuda itu memberitahukan. Ayahku bernama Tio Buki, apa para huas hiu omi toh tampak terkejut. Ayahmu adalah Tio Buki ya, Tio Han Leong mengangguk kalau begitu, ujar huas hiu omi toh. Mari ikut kami ke kuil menemui hang Tio kami terima kasih Taisu, urcap Tio Han Leong, lalu mengikuti para huas hiu omi toh ke atas. Tak seberapa lama kemudian, sampailah di kuil siau lim siae betapa kagumnya Tio Han Leong menyaksikan kemegahan kuil tersebut. Su Tue, siapakah anak muda itu tanya salah seorang huas hiu yang menjaga di depan kuil. Dia bernama Tio Han Leong, putra Tio Buki, sahut huas hiu yang mengantar pemuda itu. Dia ingin menemui kengbun hang Tio, harap Su Heng melapor kepada hang Tio, ketua, omi toh hut sahut huas hiu itu, kemudian segera masuk ke dalam. Silakan ke ruang depan ucap huas hiu yang mengantar Tio Han Leong. Terima kasih, Tio Han Leong melangkah ke ruang depan. Tak seberapa lama kemudian, munculah dua huas hiu tua, yang ternyata kengbun hang Tio dan kengti seng ceng. Kenapa kedua huas hiu tua itu sudi menyambut Tio Han Leong, itu dikarenakan Tio Buki, ayahnya pernah menyelamatkan siau lint ni omi toh hut ucap kengbun hang Tio anak muda, betulkah heng kau putra Tio Buki? Betul, hang Tio Tio Han Leong mengangguk ayahmu berada di mana dan bagaimana keadaannya? Tanya kengbun hang Tio dengan penuh perhatian. Ayah dan ibu tinggal di pulau hang Hwang Tio, jawab Tio Han Leong memberitahukan. Ayahku baik-baik saja. Tapi, Tio Han Leong menutur tentang ayahnya terluka oleh para dalai lama. Kengbun hang Tio dan kengti seng ceng mendengarkan dengan matlah, terbelalak, omi toh hut, ucap kengbun hang Tio itu sungguh di luar dugaan, syukurlah kini ayahmu sudah mulai pulih kengbun hang Tio, tanya Tio Han Leong. Bolehkah aku menemui kakek angkaku maksudmu ciasannya, omi toh hut tentu boleh. Tapi sepasang metu ciasan tetah buta apakah ayahmu memberitahukan tentang itu? Ayahku sudah memberitahukan, oh ya, kakek in sudah kembali ke gunung butong sudah, kengbun hang Tio mengangguk kemudian memandang kengti seng ceng saya berkata, su tu e, antar Han Leong menemui ciasannya, su heng, kengti seng ceng mengangguk, lalu mengajak Tio Han Leong ke belakang. Berselang beberapa saat, mereka sudah sampai di pintu belakang kuit. Keluar dari pintu belakang itu, Tio Han Leong melihat sebuah gunung menjulang tinggi. Ciasan dan ketiga paman guruku tinggal di dalam sebuah gua di gunung itu, kengti seng ceng memberitahukan. Mari ikut aku ke sana terima kasih, seng ceng, ucap Tio Han Leong dan terus mengikuti padri tua itu menuju gua tersebut. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di sana. kengti seng ceng tidak langsung masuki, melainkan berseru di depan gua. Paman guru anak Tio Buki bernama Tio Han Leong ingin menjenguk siasan, bolehkah teocu membawanya ke dalam suara? Kengti seng ceng bergema ke dalam gua, lama sekali barulah terdengar suara sahutan parau. Kengti suruh dia masuk, engkau boleh kembali ke kuil ya, paman guru sahut kengti seng ceng lalu berkata kepada Tio Han Leong. Engkau boleh masuk silakan terima kasih, seng ceng, ucap Tio Han Leong, lalu melangkah memasuki gua dengan hati agak berdebar-debar semakin ke dalam gua itu semakin luas dan terang. Kira-kira dua tiga ratus langkah kemudian, Tio Han Leong melihat tiga padri yang sudah tua sekali dan seorang tua berambut panjang duduk di situ segeralah pemuda itu bersujud di hadapan mereka. Namaku Tio Han Leong, ayahku adalah Tio Buki, ujar pemuda itu. Kakek dan tiga tetua Siauling, terimalah sujudku. Hahaha orang tua berambut panjang itu tertawa gelak tak disangka Tio Buki sudah punya anak kemarilah ya. Kakek Tio Han Leong merangkak mendekati orang tua berambut panjang itu Tio Han Leong, orang tua berambut panjang dan buta itu adalah Kim Mo Seong Chiasan La Meraba Muka dan Siku Jirba dan Tio Han Leong. Luar biasa engkau memiliki tulang yang luar biasa. Omi Tohut ucap salah seorang tetua Siauling bernama Tewoke Chiasan, cucumu itu memang luar biasa, bahkan sudah memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Hanya saja jalan darah jin tioknya belum terbuka, maka sulit mencapai iwakang yang tinggi. Guru berniat menyempurnakannya tanya Chiasan mendadak Omi Tohut sahut towoke itu tergantung pada jodohnya dengan kami bertiga. Terima kasih tetua Siauling, ucap Tio Han Leong. Omi Tohut towoke tertawa. Anak muda, engkau sungguh pintar dengan ucapan terima kasihmu itu, justru membuat kami bertiga sutip menolak lagi. Terima kasih, guru, ucap Chiasan cepat. Hahaha Tewoke tertawa gelak Siauling bernah berhutang budi kepada buki. Kini anaknya kemari, maka kami harus membalas budi itu. Hahaha terima kasih, ketua, ucap Tio Han Leong. Han Leong Tewoke menatapnya tajam. Duduklah Tio Han Leong sebera duduk Han Leong, bagaimana keadaan ayah dan ibumu tanya Chiasan. Ayah dan ibu baik-baik saja. Tapi, Tio Han Leong menutur tentang kejadian para dalai lama dan pasukan pilihan Cugoan Ciyang yang menyerbu ke pulau Hanghuang Cubibi Cijak meninggal, ayah terluka oleh kukulan dalai lama, bahkan kemudian ayah dan ibu terbakar oleh liat kawetan, apa Chiasan terkejut bukan main. Begitu hebat kepandaian para dalai lama itu ya, Tio Han Leong mengangguk para dalai lama itu memiliki ilmu istimewa, yaitu ilmu Iekeng Taitik, memindahkan Iwokang menggempur musuh, mereka berjumlah sembilan orang, ilmu Iekeng Taitik Tewoke tampak terkejut sekali itu memang ilmu yang sangat luar biasa, tentunya mereka juga paham akan berbagai macam formasi Han Leong, kini ayahmu sudah pulih tanya Chiasan. Sudah mulai pulih, namun wajah ayah dan ibu telah rusak Tio Han Leong memberitahukan. Ayahmu ahli dalam hal ilmu pengobatan, apakah tidak dapat mengobati wajahnya dan wajah ibumu? Tanya Chiasan bernada heran. Bisa. Tapi, Tio Han Leong menggelengkan kepala harus dengan Soat Lian, teratai salju, yang terdapat di gunung Soat San. Kalau begitu, Chiasan menghela nafas panjang, sama juga tiada obatnya, sebab tidak gampang memperoleh teratai salju, aku tahu itu, namun aku akan ke gunung Soat San mencari Soat Lian, ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh bagus, bagus engkau memang anak baik, Chiasan tertawa gembira. Ha ha ha, Omi Tohut punya tekat yang baik pasti akan memperoleh hasil ujar Tau Giat. Han Leong, engkau boleh tinggal di dalam gua ini beberapa hari, kami bertiga akan memberi petunjuk kepadamu, sekaligus membuka jalan darah jintyokmu, agar engkau gampang melatih. Terima kasih, ketua, ucap Tio Han Leong. Terima kasih, beberapa hari kemudian, Tio Han Leong sudah keluar dari gua itu. Kini kepandainya bertambah tinggi, sebab ketiga tetua Siaulim Siai mengajarkannya beberapa macam ilmu silat rahasia Siaulim Puyi lagi pula. Kini jalan darah jintyoknya telah terbuka, maka iwa ekangnya bertambah tinggi setingkat, itu dikarenakan ia memperoleh bantuan iwa ekang dari ketiga tetua di saat membuka jalan darah jintyoknya, sehingga mempertinggi iwa ekangnya pula. Tio Han Leong sudah berada di dalam kuil Siaulim Siai la duduk di hadapan kengbun Hang Tio dan Keng Ti Seng Ceng. Hang Tio tanya Tio Han Leong. Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Tanyalah sahut kengbun Hang Tio sambil tersenyum. Hang Tio dan kakek in berunding mengenai masalah apa? Lagi pula kenapa suasana dalam kuil ini agak lain, kelihatannya seakan-akan menghadapi sesuatu omi tohut sahut kengbun Hang Tio mungkin tidak lama lagi akan muncul seseorang menimbulkan kekacauan di kuil kami. Dia bernama Seng Hwe I, putra Seng Kun, oh Tio Han Leong Tertegun, kenapa dia akan menimbulkan kekacauan di sini sebab kemungkinan besar dia telah salah paham terhadap Sia San dan kami kengbun Hang Tio menutur tentang kejadian Seng Kun bertarung dengan Sia San. Hang Leong, apakah ayahmu menceritakan tentang urusan Seng Kun dengan Sia San? Ayahku sudah menceritakannya, Tio Han Leong mengangguk namun ayahku tidak tahu kalau Seng Kun punya seorang putra, omi tohut ucap Kong Ti Seng Ceng. Itu memang di luar dugaan. Lima tahun lalu, aku dan Su Hang Ku pernah bertarung dengan Seng Hwe I, Tio Han Leong terbelalak mendengar penuturan itu, sebab Seng Hwe I berkepandaian begitu tinggi. Kini sudah waktunya dia kemari, maka, ucapan Kong Ti Seng Ceng terputus, karena mendadak terdengar suara tawa yang amat keras di luar kuil. Kong Bun Hang Tio, aku sudah kemari. Bersiap-siaplah untuk menghadap tikku. Hahaha, omi tohut ucap Kong Bun Hang Tio Sutue, Seng Hwe I datang. Men kita keluar baik, Su Heng Kong Ti Seng Ceng mengangguk, lalu berkata kepada Tio Han Leong. Engkau di sini. Jangan keluar, sebab akan membahayakan dirimu, Seng Ceng, aku ingin ikut keluar, sahut Tio Han Leong sungguh-sungguh, siapa tahu aku bisa membantu dalam hal ini, omi tohut Kong Ti Seng Ceng memandang Kong Bun Hang Tio bagaimana Su Heng? Bolehkah Han Leong ikut keluar baik Kong Bun Hang Tio manggut-manggut? Terima kasih, Hang Tio, ucap Tio Han Leong, lalu ikut mereka keluar begitu sampai di luar, terbelalatlah Tio Han Leong, karena melihat seorang lelaki berusia 30 lebih berdiri di situ, yang tidak lain adalah lelaki yang ia temui di dalam kedai arak. Saudara tua panggil Tio Han Leong. Eeeh lelaki itu terperangah ketika melihat Tio Han Leong bersama kedua padri tua itu. Engkau, saudara kecil kok berada di sini saudara tua Tio Han Leong menatapnya. Engkau bernama Seng Hwe Ia, lelaki itu menganggup engkau adalah murid Siaulim Pei bukan? Tio Han Leong menggelengkan kepala dan menambahkan tapi aku punya hubungan dengan Siaulim Pei, saudara kecil Seng Hwe Ia menatapnya dengan wajah muram itu berarti engkau akan mencampuri urusanku dengan Siaulim Pei bukan mencampuri, melainkan ingin menjernihkan masalahmu dengan Siaulim Pei, sahut Tio Han Leong. Apa maksudmu sebab engkau telah salah paham terhadap Siaulim Pei? Kalau salah paham itu masih berlanjut, akhirnya korban akan terus berjatuhan. Saudara kecil, aku memang harus membunuh para Hwe Ia Sio Siaulim Pei dan Sia San, karena ayahku mati gara-gara mereka, lukulah salah pahamu. Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Saudara tua, maukah engkau mendengarkan penjelasanku dulu? Kalau memang pihak Siaulim Pei dan Sia San bersalah, engkau pun boleh membunuhku, eh saudara kecil, Seng Hwe Ia mengerutkan kening. Ketika aku melihatmu di kedai arak, aku sudah merasa cocok denganmu, kemudian engkau pun mau mentraktirku, itu berarti aku telah berhutang kebaikan kepadamu. Kini engkau ingin menjelaskan masalah itu padaku, tentunya aku harus mendengarnya saudara tua betapa girangnya Tio Han Leong. Men ikut aku ke dalam baik Seng Hwe Ia mengangguk, lalu mengikuti Tio Han Leong ke dalam kudil itu dan duduk di ruang depan. Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Cheng saling memandang, kemudian mereka manggut-manggut sambil menarik nafas lega. Saudara kecil, jelaskanlah saudara tua, Tio Han Leong adalah ayah angkat orang tuaku, Tio Han Leong memberitahukan. Orang tuaku adalah Tio Buki, Tio Han Leong menutur tentang kejadian masa lampau kepada Seng Hwe Ia. Tio Han Leong menutur tentang kejadian Seng Kun yang memperkosa istri Tia San dan lain sebagainya. Berdasarkan apa yang didengarnya dari Tio Buki, ayahnya Seng Hwe Ia mendengarkan dengan wajah pucat bias dan sekali-kali ia pun melirik ke arah Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Cheng. Kedua padri tua itu tampak beo itu tenang, maka ia pun yakin bahwa apa yang dituturkan Tio Han Leong itu benar. Kong Bun Hang Tio tanya Seng Hwe Ia dengan kening berkerut-kerut. Betulkah apa yang dituturkan saudara kecil ini Omi Tohut itu memang betul, sahut Kong Bun Hang Tio para ketua partai besar lain pun mengetahui tentang kejadian itu. Bahkan masih ada beberapa murid kami yang dihukum, karena mereka bersekongkol dengan Seng Kun, tapi Seng Hwe Ia menggeleng-gelengkan kepala. Lain pula yang diceritakan ayahku, katanya Tia San muridnya itu sangat jahat sekali. Padahal ayahku tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, namun Tia San yang mengfitnahnya. Karena Tia San terus-menerus memburunya, maka ayahku menjadi Hwe Sio di Siau Lim Siai Tia San tahu tentang itu, maka membunuh Keng Kian Seng Chen. Akan tetapi, dengan licik sekali Tia San memutar balikan fakta itu, sehingga ayahku malah menjadi tertuduh. Oleh karena itu, suatu hari ayahku berpesan kepadaku, apabila ayahku mati, aku harus menuntut balas kepada pihak Siau Lim Siai dan Tia San, Omi Tohut Kengbun Hang Tio menggeleng-gelengkan kepala. Itu merupakan cerita bohong, Omi Tohut, saudara tua, apa yang diceritakan ayahmu itu tidak benar, ujar Tio Han Leong. Kalau engkau masih tidak percaya, silakan ke Gunung Butong bertanya kepada Sucowiku Sucowemu. Maksudmu adalah guru besar Tio Sem Hang tanya Seng Hwe I. Ya, Tio Han Leong mengangguk itu tidak perlu Seng Hwe I menggelengkan kepala, kemudian menatap Han Leong Seraya berkata, Saudara kecil, sudikah engkau ikut ke tempat tinggalku memangnya kenapa Tio Han Leong heran. Menemui ibuku, Tio Han Leong berpikir sejenak, kemudian mengangguk Seraya berkata, Baiklah engkau sudi mendengar penjelasanku, maka aku pun harus ikut engkau pergi menemui ibumu. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang ujar Seng Hwe I dan sekaligus berpamit kepada Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Sem Ceng. Omi Tohut sahut Kong Bun Hang Tio Tio Han Leong pun berpamit kepada kedua paderitwa itu, kemudian meninggalkan kuil Siau Lim Siai bersama Seng Hwe I. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio setelah mereka pergi. Tak disangka jadi beres urusan itu Omi Tohut, Su Heng Kong Ti Sem Ceng manggut-manggut. Kelihatannya Han Leong yang akan menyelamatkan rimba persilatan, Omi Tohut. Bap 14 Heo Leong Pang, Perkumpulan Naga Hitam. Sudah sebulan tebih Tan Giyok Chu berdiam di rumah menunggu kedatangan Tio Han Leong. Akan tetapi, yang ditunggu justru tidak muncut, sehingga membuat gadis itu uring-uringan. Giyok Chu Tan Ek Seng menatapnya ketika duduk di ruang depan, sebab putrinya itu terus berjalan mondar-mandir. Kenapa engkau tidak bisa duduk diam dari tadi ayah? Aku, aku, Tan Giyok Chu menggeleng-gelengkan kepala. Rindu kepada Han Leong kan sahutan Ek Seng sambil menghela nafas panjang. Heran, kenapa dia belum kemari mungkin? Ujar Lim Soad Hong. Dia masih berada di Gunung Butong, Ibu Tan Giyok Chu menatapnya. Sudah sebulan lebih dia belum kemari, maka aku harus pergi menyusulnya ke Gunung Butong, itu, ujar Soad Hong tampak berkeberatan. Nak, Ibu izinkan atau tidak, aku tetap harus pergi ke Gunung Butong, sahut gadis itu yang telah mengambil keputusan. Nak, Lim Soad Hong mengeleng-gelengkan kepala. Engkau, Giyok Chu Tan Ek Seng menatapnya seraya bertanya, sungguhkah engkau ingin ke Gunung Butong? Ya, Tan Giyok Chu mengangguk. Bagaimana seandainya engkau pergi, dia justru kemari tanya Tan Ek Seng. Itu, jawab Tan Giyok Chu. Suruh dia tunggu di rumah, aku pasti kembali. Kalau begitu, Tan Ek Seng berpikir lama sekali. Baiklah, kapan engkau akan berangkat sekarang? Sahut gadis itu singkat. Giyok Chu, ayah tidak berkeberatan, kata Tan Ek Seng dan melanjutkan, sebab kini engkau sudah cukup besar dan berkepandaian tinggi, tentunya bisa menjaga diri, tapi ibumu, ibu, aku berangkat sekarang ya, kata Tan Giyok Chu sambil menggenggam tangan Lim Soad Hong. Nak, Lim Soad Hong membelainya. Engkau ingin pergi menemui jantung hatimu bagaimana mungkin ibu melarangmu? Hanya saja engkau harus berhati-hati ya. Terima kasih, ibu, ucap Tan Giyok Chu dengan girang. Nak, pesan Lim Soad Hong. Bertemuan liong atau tidak, engkau harus segera pulang. Ya, Tan Giyok Chu mengangguk. Ibu, aku, jangan khawatir, Lim Soad Hong tersenyum lembut. Engkau ingin minta uangkan untuk bekal dalam perjalanan, ayah pasti berikan, Tan Giyok Chu, kini engkau sudah besar, ayah sudah tidak bisa mengekangmu lagi, ayah kau omong begitu sih, Tan Giyok Chu cemberut. Padahal aku pergi hanya, hanya ingin mencari buah hatimu itu, bukan Tan Giyok Chu tertawa. Nak, mudah-mudahan engkau bertemu dia, lalu ajak dia ke Maria, ayah Tan Giyok Chu mengangguk. Nak Lim Soad Hong menatapnya dengan penuh kasih sayang, sebetulnya ibu merasa berat sekali membiarkanmu pergi, tapi, ibu Tan Giyok Chu tersenyum. Setelah bertemu Han Leong, aku pasti pulang bersamanya, nak, pesan Lim Soad Hong lagi. Kalau dia tidak berada di gunung Butong, engkau harus segera pulang ya, ibu, Tan Giyok Chu mengangguk. Aku pasti pulang. Tan Giyok Chu sudah meninggalkan rumahnya. Di punggungnya bergantung sebilah pedang dan sebuah buntalan. Agar cepat tiba di gunung Butong, ia membeli seekor kuda jempolan. Beberapa hari kemudian, gadis itu telah tiba di kota Bun Ciu. Kota tersebut cukup makmur dan ramai dikunjungi para pedagang dari daerah-daerah lain dan tampak pula gedung-gedung berdiri megah di kota itu. Hari ini, kota tersebut tampak lebih ramai daripada biasanya dan orang-orang yang berlalu-lalang pun kelihatan berseri-seri ada apa gerangan. Ternyata hakim di kota Bun Ciu merayakan ulang tahunnya hakim tersebut bernama Soe Yam Hyeong yang sangat terkenal akan kejujurannya, bahkan juga adil dan bijaksana dalam mengadili urusan apapun, tidak pernah korupsi atau menerima suap dari hartawan, siapa yang bersalahi pasti dijatuhi hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, hakim tersebut sangat dicintai dan dihormati para penduduk kota Bun Ciu. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Maka, penduduk kota tersebut ikut merayakannya, suasana semarak di kota itu membuat Tan Giyok Ciu agak tercengang, gadis itu duduk di punggung kuda sambil menengok ke sana kemari dengan penuh keheranan. Ketika tiba di depan sebuah kuil, ia langsung menghentikan kudanya. Kuil itu sungguh besar dan indahi itu adalah kuil Ho Teg Chin Sin, dewa keberuntungan. Padahal hari ini bukan Cek Hit Ket Gau, tanggal 1 atau tanggal 15 Tiong Hoa, namun kuil itu ramai sekali. Tampak puluhan pengawal berseragam kerajaan berbaris rapi di halaman kuil, sedangkan di depan kuil ramai pula dikerumuni para penduduk kota. Menyaksikan itu, Tan Giyok Ciu tertarik dan langsung meloncat turun dari kudanya, kemudian menuntun kudanya ke sebuah pohon sekaligus menambatkannya di situ setelah itu, dengan wajah berseri-seri Tan Giyok Ciu mendekati kuil itu. Paman tanyanya kepada seorang lelaki tua. Kenapa begitu ramai di dalam kuil lelaki tua itu menoleh, seketika juga ia terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Haaah! Nona, Paman Tan Giyok Ciu tersenyum geli ketika menyaksikan tingkah laku lelaki tua itu. Beritahukanlah jangan seperti orang linglung aduhuh Nona, aku kira engkau adalah bidadari yang baru turun dari kahyangan, maka aku jadi linglung, sahut lelaki tua itu sambil tertawa, kemudian memberitahukan. Hakim Soh sekeluarga sedang sembahyang di dalam kuit ini, maka dijaga ketat oleh para pengawalnya, Oh Tan Giyok Ciu manggut-manggut. Tapi kenapa para penduduk berkumpul di luar kuil, mereka ingin menonton apa nona lelaki tua itu menatapnya dengan matlah, tak berkedip engkau bukan penduduk kota ini, bukan. Aku baru tiba di kota ini, pantas engkau tidak tahu lelaki tua itu manggut-manggut. Para penduduk kota ingin menyaksikan Putri Hakim Soh dari dekat, Loh Tan Giyok Ciu heran. Kenapa para penduduk kota ingin menyaksikan Putri Hakim Soh karena, lelaki itu tersenyum. Nona Soh cantik sekali, maka penduduk kota ini ingin menyaksikannya, Oh Tan Giyok Ciu tertarik tapi, lanjut lelaki tua itu. Nona Soh masih kalah cantik dibandingkan dengan N.C.J.N.A., Ahimasa Tan Giyok Ciu tersenyum. Paman tahu nama Nona Soh itu dia bernama Soh Lanling, usianya sekitar 17 tahun, lelaki tua itu memberitahukan. Percakapan mereka terdengar oleh beberapa orang yang berdiri tak jauh dari situ mereka menoleh dan seketika juga terbelalaku buah terdengar seruan tak tertahan. Bukan main cantiknya Nona itu, wajahnya putih mulus bagaikan salju. Jangan-jangan dia adalah bidah dari iang baru turun dari kahyangan. Mungkin gadis itu cucu dewa keberuntungan, turun dari langit, ingin memberi keberuntungan kepada Hakim Soh sekeluarga. Eh, apakah dewa lo tek cin-sin punya cucu? Engkau jangan omong ngawur lo. Mulutmu bisa bengkak karena usil. Lihat tuh bisik salah seorang, gadis itu melangkah maju, kelihatannya ingin masuk ke dalam. Mari kita beri jalan kepadanya. Mereka segera minggir sudah barang tentu menyenggol orang lain yang sedang menyaksikan kecantikan Solan Ling, yang duduk bersama kedua orang tuanya di pekarangan kuil. Hei bentak orang yang kena senggol. Jangan terus mendesak, kami tidak bisa maju lagi bung. Lihatlah gadis yang ingin masuk itu, bukankah lebih cantik dari nona seorang-orang yang tersenggol itu langsung memandang ke arah Tan Giyok Chu, dan kemudian terbelalak sambil bergumam. Bidadari baru turun dari kahyangan, sementara itu, Solan Ling merasa bangga sekali, karena dirinya menjadi pusat perhatian para penduduk akan tetapi, mendadak para penduduk itu telah berpaling ke belakang. Tentunya membuat gadis itu terheran-heran, maka ia pun memandang ke arah pintu kuil. Dilihatnya seorang gadis yang amat cantik sedang berjalan ke dalam, namun ditahan oleh para pengawal yang menjaga di situ. Nona, pengawal itu terbelalak ketika menyaksikan kecantikan Tan Giyok Chu. Nona, Paman, aku ingin ke dalam, tapi kenapa ditahan sih? Tanya gadis itu dengan suara merdu. Maaf Nona ucap pengawal itu junjungan kami. Hakim So sedang berada di dalam kuil, maka kami menjaga di sini mengarang siapapun yang ingin masuk. Aku ingin melihat-lihat ke dalam, Paman ijankanlah aku masuk. Ujar Tan Giyok Chu. Pengawal tersebut menggelengkan kepala. So Lan Lin yang menyaksikan itu, segera berkata kepada Hakim So dengan suara rendah. Ayah, gadis itu ingin masuk, tapi ditahan oleh kepala pengawal. Ayah, perbolahkanlah dia masuk. Hakim So memandang ke arah pintu kuil, dan kagum sekali akan kecantikan gadis itu. Biarkan gadis itu masuk ujarnya perlahan. Biarkan gadis itu masuk sambung pengawal yang berdiri di situ dengan suara keras. Kepala pengawal mendengar suara seruan itu, langsung mempersilahkan Tan Giyok Chu masuk. Terima kasih, ucap gadis itu sambil tersenyum sekaligus melangkah ke dalam dengan wajah berseri-seri. Langkahnya lemah gemulai dan kelihatan begitu cantik. Maka tidak heran kalau So Lan Lin memandangnya dengan metel, tak berkedip, sebab kerjalannya bagaikan seng bidadari yang turun dari kahyangan. Adik kecil seru So Lan Lin memanggilnya. Kemarilah kakak memanggil ku tanya Tan Giyok Chu. Ya, So Lan Lin mengangguk, Tan Giyok Chu menghampiri mereka, lalu memberi hormat. Hahaha, Hakim So tertawa gembira, gadis cantik, siapa engkau dan dari mana namaku Tan Giyok Chu? Jawab gadis itu memberi tahukan. Aku dari desa Hoan, Oh oh Hakim So Manggut-Manggut gadis cantik, silakan duduk. Terima kasih Tan Giyok Chu duduk di sebelah So Lan Lin. Adik kecil ujar So Lan Lin sambil tersenyum. Engkau cantik sekali, kakak pun cantik sekali sahut Tan Giyok Chu. Para penduduk kota ini ingin menyaksikan kecantikan kakak, tapi kini pandangan mereka beralih kepadamu So Lan Lin tersenyum. Oh ya, berapa usiamu sekarang? 15 tahun, sahut Tan Giyok Chu dan bertanya, nama kakak nama ku Lan Lin, 17 tahun, So Lan Lin menatapnya. Adik Giyok Chu, di punggungmu bergantung sebilah pedang, apakah engkau gadis rimba persilatan? Sebetulnya aku bukan gadis rimba persilatan, hanya sedang melakukan perjalanan menuju gunung Butong, oh oh So Lan Lin manggut-manggut. Tapi aku yakin engkau mahir ilmu pedang, ya, kan kira-kira begitulah sahut Tan Giyok Chu sambil tersenyum. Adik Giyok Chu So Lan Lin menatapnya seraya berkata, maukah engkau bersilap pedang sebentar tidak? Tan Giyok Chu menggelengkan kepala aku tidak mau. Kenapa So Lan Lin heran? Kalau aku bersilap pedang di sini, berarti aku sok pamer kepandaianku, sahut Tan Giyok Chu. Maka aku tidak mau kakak Lan Lin jangan gusar lo bagaimana mungkin aku gusar So Lan Lin tersenyum. Aku sungguh girang bertemu denganmu, oh iya Tan Giyok Chu tertawa kecil. Aku pun girang sekali bertemu kakak, paman dan bibi, hahaha hakim So tertawa gelak bagus, bagus engkau memang merupakan gadis polos nah, alangkah baiknya engkau bermain silat pedang sebentar untuk kami, maaf, paman aku tidak mau, mohon jangan mendesak ku tolak Tan Giyok Chu. Gadis cantik, hakim So tampak kecewa suamiku, ujarnya So bernada menegurnya Lan Lin ingin belajar ilmu silat, tapi engkau melarangnya, sekarang malah menyuruh gadis itu bersilap pedang, dasar, istriku hakim So tersenyum. Tidak baik anak gadis belajar ilmu silat, sebab akan berubah kasar, itu tidak mungkin, selatan Giyok Chu. Hampir enam tahun aku belajar ilmu silat, buktinya aku tidak berubah kasar, tuh ya, kan ujarnya So sambil memandang Tan Giyok Chu. Malah tampak begitu halus dan gerak-geriknya bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan, istriku, anak gadis harus memegang jarum, bukan memegang pedang, ujar hakim So. Paman Tan Giyok Chu tersenyum. Ibu bisa memegang jarum dan memegang pedang, bahkan juga bisa memegang buku. Artinya bisa membaca dan menulis, gadis cantik, hakim So tertegun. Tapi Lan Ling tidak berbakat untuk belajar ilmu silat menurutku, Tan Giyok Chu menatap So Lan Ling dengan penuh perhatian. Kakak Lan Ling justru berbakat untuk belajar ilmu silat. Aku yakin secara diam-diam dia belajar sendiri oh hakim So melotot. Lan Ling dan engkau belajar ilmu silat secara diam-diam ayah So Lan Ling tersenyum. Aku cuma menggerak-gerakan sepasang tanganku, itu ada baiknya untuk kesehatan, oh oh hakim So menarik nafas lega. Aku kira engkau punya guru, mendadak tampak beberapa buah benda bergemerlapan meluncur cepat ke arah hakim So, yang ternyata adalah beberapa buah senjata rahasia. Di saat bersamaan, Tan Giyok Chu menggerakkan tangannya, dan beberapa buah senjata rahasia itu dapat ditangkapnya, gadis itu masih belum berpengalaman karena langsung menangkap senjata-senjata rahasia itu. Seandainya senjata-senjata rahasia itu beracun, bukankah gadis itu akan celaka? Di saat itulah melayang turun tiga orang. Para pengawal langsung menyerang mereka, akan tetapi belasan jurus kemudian, para pengawal itu sudah roboh terkapar, begitu pula kepala pengawal. Hah wajah hakim So berubah pucat pias. Celaka, jangan khawatir, pamantan Giyok Chu tersenyum sambil menghunus pedang pusaka pekong kiam, pedang gadis putih, pemberian gurunya lalu melesat ke arah tiga orang itu yang berpakaian serba putih, dan di bagian dada terdapat selaman gambar seekor naga hitam. Nona, siapa engkau bentak salah seorang dari mereka? Kenapa engkau mencampuri urusan kami kalian siapa? Tan Giyok Chu balik bertanya. Kenapa ingin membunuh hakim So Nona orang itu mengerutkan kening. Kami kemari memang ingin membunuh hakim keparat itu lebih baik. Nona, jangan turut campur. Aku justru mau turut campur. Kalian mau apa? Tantang Tan Giyok Chu sambil tersenyum. Nona orang yang berhidung agak besar menggeleng-gelengkan kepala. Terus terang, kami merasa tidak teguk melukaimu hidung besar sahut Tan Giyok Chu. Lebih baik kalian segera enyah, kalau aku marah, celakalah kalian bertiga Nona wajah orang berhidung besar tampak gusar. Engkau memang cari penyakit jadi, Tan Giyok Chu menatap mereka dengan tajam. Kalian bertiga tidak mau enyah hektometer dengusi hidung besar Nona, kami terpaksa harus menangkapmu, setelah itu barulah kami membunuh hakim So Nona. Tan Giyok Chu menatap mereka satu persatu. Dilihatnya mereka bersenjata pedang. Bagus mari kita bertarung dengan pedang, mari kita serang dia seru si hidung besar. Mereka bertiga langsung menyerang Tan Giyok Chu. Tiga orang itu memang mahir sekali bersilat pedang, namun yang mereka hadapi adalah murid Yosian-Sian dari kuburan tua. Betapa lihainya ilmu pedang gadis itu. Maka belum sampai 20 jurus mereka bertarung, salah seorang teman si hidung besar telah roboh dengan bahu tertusuk pedang Tan Giyok Chu. Betapa terkejutnya si hidung besar dan seorang temannya itu. Kemudian mereka saling memberi isyarat dan mendadak tangan mereka bergerak ser-ser-ser-ser. Beberapa buah senjata rahasia meluncur ke arah Tan Giyok Chu. Gadis itu tersenyum dingin sambil mencelat ke atas, sehingga beberapa buah senjata itu lewat di bawah kakinya. Aarh terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Ternyata senjata-senjata itu menembus dada orang yang terluka itu. Kebetulan ia berada di belakang Tan Giyok Chu dan berusaha bangkit berdiri. Maka orang itulah menjadi korban senjata-senjata rahasia tersebut. Orang itu roboh binasa dan luka di dadanya masih mengucurkan darah sear. Betapa terkejutnya kedua orang itu sebelum sepasang kaki Tan Giyok Chu hinggap di tanah. Kedua orang itu sudah kabur terbirit-birit setelah sepasang kakinya hinggap di tanah. Gadis itu tidak mengejar kedua lawannya melainkan dengan tenang sekali menyarungkan pedangnya. Giyok Chu ujar Hakim So ketika gadis itu kembali ke tempat duduk engkau telah menyelamatkan nyawaku. Mari ikut ke rumah kami agar kita dapat bercakap-cakap lebih leluasa. Maaf paman Tan Giyok Chu menggelengkan kepala aku hendak melanjutkan perjalananku. Sebab aku harus cepat-cepat sampai di tempat tujuan. Adik Giyok Chu Solanling tersenyum. Mari ikut ke rumah kami. Aku, aku kagum sekali kepadamu. Tapi, aku telah menganggapmu sebagai adik. Maka engkau jangan mengecewakan aku. Desak Solanling. Giyok Chu, bujuk nyonya So. Aku mohon engkau diikut ke rumah kami. Sebab kemungkinan besar para penjahat itu akan ke rumah kami mencoba membunuh suamiku aku. Akhirnya Tan Giyok Chu mengangguk. Baiklahi tapi kudaku. Jangan khawatir, Hakim So tersenyum. Akanku suruh salah seorang pengawalku membawa kudamu ke rumahku. Hakim So sekeluarga duduk di ruang depan. Tan Giyok Chu duduk di hadapan mereka sambil mengagumi keindahan ruang itu. Sedangkan Solanling terus menatapnya dengan matlah, tak berkedip. Eh Tan Giyok Chu tercengang. Kenapa kakak menatapku dengan kere begitu? Apakah wajahku tumbuh mulu seperti monyet adik Giyok Chu Sahut Solanling? Engkau selain cantik juga berkepandaian tinggi, aku ingin sekali berguru kepadamu. Hai 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 Tan Giyok Chu tertawa geli bagaimana mungkin aku menjadi gurumu. Aku lebih kecil lagi pula aku tidak punya waktu untuk mengajarmu, usia tidak menjadi masalah, yang penting engkau sudi menjadi guruku, Sahut Solanling sambil tersenyum. Hahaha Hakim So tertawa gelap. Giyok Chu, kalau engkau bersedia menjadi guru Lanling, aku tidak akan melarang lagi Lanling belajar ilmu silat, betulkah itu? Ayah So Lanling tampak girang sekali. Betul, Hakim So manggut-manggut. Adik Giyok Chu Sahut Solanling menatapnya dengan penuh harap. Akan tetapi Tan Giyok Chu justru menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Lanling, aku tidak punya waktu, sahutnya dan menambahkan, aku harus segera berangkat ke Gunung Butong. Adik Giyok Chu, engkau murid Butong pihak tanya Solanling. Bukan, jawab Tan Giyok Chu jujur. Aku ke Gunung Butong untuk mencari seseorang, siapa orang itu tanya Solanling lagi. Dia adalah teman baikku, sudah hampir enam tahun kami tidak bertemu. Dia ke rumahku tapi aku belum pulang dari tempat guruku. Aku pulang dia justru sudah berangkat ke Gunung Butong, Tan Giyok Chu memberitahukan. Dia bernama Tio Han Leong, tapi aku panggil dia kakak tampan. Oh Solanling tersenyum. Dia adalah pemuda tampan ketika masih kecil, dia tampan sekali. Maka aku memanggilnya kakak tampan, ujarkan Giyok Chu dengan wajah agak kemerah-merahan. Dia memanggilku adik manis, bukan main Solanling. Tertawa geli tak disangka engkau sudah punya kekasih kakak. Jangan menggodaku kalau engkau tidak mengajarku ilmu silat. Aku pasti terus-menerus menggodamu kakak. Tan Giyok Chu menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak punya waktu untuk mengajarmu. Cukup beberapa hari saja, ujar Solanling. Engkau memberi petunjuk kepadaku mengenai ilmu pedang. Aku akan belajar sendiri baiklahi Tan Giyok Chu mengangguk. Terima kasih, adik Giyok Chu ucap Solanling dan menambahkan. Mulai malam ini aku minta petunjuk baik. Tan Giyok Chu tersenyum, kemudian memandang Hakim So Seraya bertanya. Paman kenal para penjahat itu ah-ah-ah. Hakim So menghela nafas panjang. Mereka adalah para anggota Heo Yong Pang yang selalu berlaku sewenang-wenang. Suatu hari, kepala pengawalku menangkap seorang penjahat yang memperkosa seorang gadis aku menjatuhkan hukuman mati kepada penjahat itu. Tak disangka penjahat itu adalah anggota Heo Yong Pang. Kalau begitu Heo Yong Pang merupakan perkumpulan para penjahatannya Tan Giyok Chu. Kira-kira begitulah sahut Hakim So. Aku kurang jelas tentang perkumpulan itu oh ya. Aku yakin engka sudah lapar. Mari kita makan dulu terima kasih. Paman Tan Giyok Chu tersenyum. Aku memang sudah lapar sekali. Perutku sudah berbunyi dari tadi. Hahaha Hakim So tertawa gelap. Hahaha. Malam harinya, Solanling dan Tan Giyok Chu duduk di pekarangan rumah Tan Giyok Chu terus memandangnya dengan metel. Tak berkedip, membuat Solanling terheran-heran. Adik Giyok Chu, kenapa engkau memandangku dengan kera begitu? Tanya Solanling sambil tersenyum. Apakah kepala putumbuh tanduk kakak Lanling? Sahutan Giyok Chu sungguh-sungguh engkau membohongi ayahmu. Kan maksudmu sudah lama engkau belajar ilmu silat secara diam-diam. Namun engkau bilang tidak punya guru ketika ayahmu bertanya nah. Bukankah engkau sudah membohongi ayahmu? Aku terpaksa Solanling menghela nafas panjang. Sebab ayahku melarangku belajar ilmu silat. Maka aku harus mengelabuinya. Aku lihat kepandayanmu cukup tinggi. Maka tak usah aku memberimu petunjuk lagi. Terus terang, kepandayanku masih rendah. Solanling menjeleng-gelengkan kepala. Karena selama ini aku berlatih secara diam-diam, jadi tidak mengalami kemajuan pesat kakak Lanling. Bolehkah aku tahu siapa gurumu aku akan memberitahukan, tapi engkau harus memberi petunjuk kepada ku baik. Guruku adalah seorang pengemis tua, seorang pengemis tua. Apakah beliau adalah anggota Kepang? Bukan, Solanling tersenyum. Guruku bukan anggota Kepang, hanya saja pakaiannya compang-camping mirip seorang pengemis. Oh oh tan Giyokcu manggut-manggut. Apalah yang diajarkannya kepadamu ilmu pukulan dan ilmu pedang. Maka aku tertarik sekali kepada ilmu pedangmu, ujar Solanling. Gerakan ilmu pedangmu begitu lemas, namun sungguh hebat dan lihai. Adik Giyokcu, ilmu pedang apa itu? Itu adalah ilmu Giyokli Kiamhoat adik Giyokcu Solanling menatapnya dengan penuh harap. Bolehkah engkau mengajarku beberapa jurus ilmu pedang itu kakak Lanling, tan Giyokcu mengerutkan kening. Itu adalah ilmu pedang perguruanku, aku tidak boleh mengajarkannya kepada orang lain. Adik Giyokcu, Solanling menghela nafas panjang. Oh ya tan Giyokcu teringat sesuatu. Aku akan mengajarmu beberapa jurus ilmu pedang lain, tapi juga sangat lihai sekali, oh wajah Solanling langsung berseri. Terima kasih, adik Giyokcu, tan Giyokcu mulai mengajar Solanling beberapa jurus ilmu pedang itu. Ternyata ia belajar dari Tiohanling ketika masih kecil. Beberapa malam kemudian, Solanling sudah berhasil menguasai ilmu pedang itu. Dapat dibayangkan, betapa girangnya Solanling. Di saat itulah mendadak kening tan Giyokcu berkerut, lalu memandang ke arah pohon seraya berseru. Siapa yang bersembunyi di situ? Ayoh, cepat keluar Solanling terkejut, sebab ia tidak mendengar suara apapun, dan segeralah ia memandang ke arah pohon itu. Hahaha terdengar suara tawa gelap gadis kecil, pendengaranmu sungguh tajam guru panggil Solanling dengan wajah berseri guru, tampak sosok bayangan melayang turun di hadapan merekai, yang ternyata seorang pengemis tua gadis kecil. Pengemis tua itu menatap tan Giyokcu dengan matlah, tak berkedip engkau masih kecil, tapi pendengaranmu begitu tajam, sungguh luar biasa sekali paman tua tan Giyokcu cemberut. Aku bukan gadis kecil, usiaku sudah 15 tahun lho walau engkau sudah berusia 15 tahun, namun engkau tetap gadis kecil. Hahaha, pengemis tua itu tertawa. Dasar sudah tua jadi pikun tan Giyokcu bersungut-sungut. Haha aku belum pikun, sahut pengemis tua itu Lanling, kebetulan aku lewat di kota ini, maka aku mampir menengokmu tak disangka engkau sedang berlatih ilmu pedang di sini oh ya, siapa gadis besar itu gadis besar Solanling tertegun, dipanggil gadis kecil dia tidak mau, maka aku memanggilnya gadis besar saja, ujar pengemis tua itu sambil menyengir ke arah Tan Giyokcu. Dia bernama Tan Giyokcu, Solanling memberitahukan. Dia yang menyelamatkan nyawa ayahku kemudian Solanling menutur mengenai kejadian di Kuliho Tek Chin Sin. Pengemis tua itu mendengarkan dengan matlah, terbelalak dan bertanya, siapa ketiga penjahat itu mereka adalah anggota Heo Yongpang, ah 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 ah. Pengemis tua itu menghela nafas panjang. Ayahmu menghukum mati penjahat itu, tak disangka adalah anggota Heo Yongpang dan kini menjadi masalah ayahku adalah seorang hakim yang sangat membenci kejahatan, tentunya menjatuhkan hukuman mati pada penjahat itu. Sahut Solanling dan menambahkan, oh ya, ayahku sudah memperbolahkan aku belajar ilmu silat. Ayahmu perbolahkan atau tidak? Yang jelas engkau sudah belajar ilmu silat dariku, oh ya, tadi engkau berlatih ilmu pedang. Apa aku belajar dari adik Giyokcu? Oh Solanling memberitahukan, lalu mempertunjukkan ilmu pedang tersebut, ha ah ah mulut pengemis tua itu ternganga lebar. Itu adalah ilmu pedang tingkat tinggi, sangat hebat dan lihai sekali, oh Solanling bertambah girang mendengar ucapan itu. Guru tidak berkeberata, aku belajar ilmu pedang ini tentu tidak sahut pengemis tua sambil menatapkan Giyokcu. Gadis cantik, siapa yang mengajarmu ilmu pedang itu? Tio Hanliong, lociampuai itu adalah guru muhaihaihaihai mendadak Tan Giyokcu tertawa gelieh pengemis tua tertegun. Gadis cantik, kenapa engkau tertawa gelieh? Apa yang menggelikanmu Tio Hanliong bukan seorang lociampuai? Ketika mengajarku ilmu pedang itu, dia baru berusia 10 tahun, Tan Giyokcu memberitahukan. Kini dia baru berusia 16 tahun, oh pengemis tua itu terbelalak. Sepertinya aku pernah melihat ilmu pedang itu, tapi lupa di mana aku pernah menyaksikannya, bukankah barusan guru menyaksikan ilmu pedang itu? Solanling tersenyum, gadis itu mengira gurunya bergurau. Lanling pengemis tua itu melotot. Aku berkata sesungguhnya, bukan sedang bergurau oh? Kalau begitu, Solanling menatapnya. Cobalah guru ingat lagi, mungkin bisa ingat sudah lupa sama sekali, pengemis tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Dasar sudah tua, kalau bukan pikun pasti lupa. Tingkah laku pengemis tua itu membuat Tan Giyokcu nyaris tertawa gelieh, sedangkan Solanling menggeleng-gelengkan kepala. Gadis cantik pengemis tua itu menatapnya. Kepandayanmu sangat tinggi, engkau murid siapa guruku adalah Bibi Sian Sian, siapa Bibi Sian Sian itu? Bibi Sian Sten adalah guruku, eh 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 pengemis tua itu mencak-mencak gadis cantik, engkau sengaja mempermainkan aku. Ya aku tidak mempermainkan, paman tua sahutan Giyokcu. Guruku memang Bibi Sian Sian. Bibi Sian Sian adalah guruku, engkau berasal dari perguruan manatanya pengemis tua sambil melotot jangan dijawab dengan putar balik lagi. Awas perguruan kuburan tua apa kening pengemis tua itu berkerut-kerut gadis cantik, engkau berani mempermainkan orang tua di belakang Ciong Lensan. Terdapat kuburan mayat hidup burung Raja Wali dan pasangan pendekar, tidak muncul lagi di dunia Kang Ong Tan Giyokcu membaca syair tersebut. Kuburan mayat hidup burung Raja Wali dan pasangan pendekar, gumam pengemis tua itu dengan air muka berubah ternyata engkau adalah murid wanita baju kuning itu, sungguh diluar dugaan paman tua kenal guruku tanya Tan Giyokcu Girang. Belasan tahun lalu, gurumu yang menyelamatkan Kepang. Kebetulan aku pun berada di tempat itu, maka aku tahu tentang kejadian itu dan melihat gurumu, sahut pengemis tua kalau begitu, Tan Giyokcu menatapnya. Paman tua adalah anggota Kepang dulu aku adalah tetua Kepang, namun kini sudah tidak ujar pengemis tua itu. Sebab aku sudah tidak mau pusing akan urusan perkumpulan lagi, maka mengundurkan diri untuk hidup bebas, kenapa guru tidak mau mengaku kalau guru anggota Kepang tanya So Lanling bernada menegur. Aku sudah mengundurkan diri dari jabatanku, itu berarti aku bukan anggota Kepang lagi. Mengerti sahut pengemis tua itu melotot, oh oh So Lanling manggut-manggut. Lanling kini sudah waktunya engkau berterus terang kepada ayahmu aku pun ingin bertatap muka dengan kedua orang tuamu, ujar pengemis tua itu sungguh-sungguh ya So Lanling mengangguk dan bertanya, Kapan guru mau bertemu kedua orang tuaku sekarang, sahut pengemis tua itu singkat. Sekarang So Lanling terbelalak sudah larut malam begini Lanling pengemis tua itu tertawa bagiku tidak ada larut malam. Ayoh cepat antar aku masuk guru, So Lanling serba salah eh pengemis tua itu melotot. Engkau berani tidak menurut padaku? Mau jadi murid murtad guru, So Lanling menundukan kepala. Kakak Lanling, antarlah guru ke dalam ujar Tan Giyokcu. Aku yakin kedua orang tuamu tidak akan gusar, baiklah So Lanling mengangguk, lalu mengajak pengemis tua itu masuk ke rumah silakan duduk guru, aku mau ke dalam membangunkan kedua orang tuaku tidak usah mendadak terdengar suara sahutan dari dalam, kemudian berjalan keluar Hakim So dan istrinya dengan wajah berseri-seri. Lanling, kami sudah bangun. bersambung ke bagian 08. yang 기분nya months Tad. An các수��en tanpa pendahui. Terima kasih atas dukungan. Terima kasih atas dukungan Anda.